Intro Line up terbaru Timnas Indonesia vs Australia di lag kedua Piala Asia U23 2022 Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Timnas Indonesia akan menjalani laga kedua melawan Australia di Republikan Sentral Dushanwe Tajikistan Sintayong sudah mempersiapkan line up terbaru untuk bisa menekan pertahanan Australia dan bisa meraih kemenangan Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 3-2 Jadi, di pertandingan lag kedua ini, Timnas Indonesia diwajibkan untuk memenangkan pertandingan PSSI merilis 11 pemain utama yang akan bermain di babak pertama Berikut susunan pemain Timnas U23 Indonesia Di samping pemain utama tersebut, Timnas Indonesia masih memiliki sejumlah nama pemain yang siap jadi super sup Empat nama pemain tersebut yakni Taufik Hidayat, Ronaldo Quateh, Subban Fajri, dan Marcelino Ferdinand Meski berposisi menjadi pemain pengganti pada lag pertama, empat pemain tersebut digadang-gadang bisa melakukan perubahan jika dipercaya bermain cukup lama di lag kedua nanti Timnas U23 Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya Piala Asia U23 2022 dikarenakan tidak adanya aturan gol tandang Jika ingin lolos, maka Timnas Indonesia harus bisa menangkan pertandingan minimal dengan selisih 2 gol atas Australia Namun jika Indonesia hanya bisa melesatkan 1 gol, maka bisa dipastikan akan dilakukan aduk penalti untuk menentukan pemenang dari pertandingan Dukung terus Timnas Indonesia, bagaimana menurut kalian?